Jalanin kita ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung ngalah konan debat publik kedua Pilwakot Bandung 2012 di Sasa Hiji Hotel di Kota Bandung, poin minggu peting. Eta kegiatan debatnya di jejaran nyahu pas soalan nyahu solusi. Eta paslon anutilute adu harepan mengenaan mengpirang pas soalan di Kota Bandung salah sehijina macet. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung ngalah konan debat publik kedua Pilwakot Bandung 2018 di Sasa Hiji Hotel di Kota Bandung, poin minggu peting. Eta debatnya di jejaran nyahu pas soalan nyahu solusi. Eta pasangan calon anutilute ilubiung dina debat nyeta pasangan calon nomor Uthiji Nurul Arifin Hairul Yakin, nomor dua Yosi Irianto Ari Supriyatna, sarta nomor tiluk Odet M. Daniel Iana Mulyana, adu harepan mengenaan mengpirang pas soalan anudirong krusial di Kota Bandung, timimiti macet, CA, pas soalan ekonomi, tepika kesehatan. Dinam Prona, minangkat tarekah di kenungkulan macet, pasangan calon nomor Uthiji Nurul Hairul Yakin, menetawarkan solusi jangka pendek jeng panjang ke cara bakal nyorang kolaborasi jeng kepala daerah di Sabuderen, Bandung Raya. Sejoroning itu pasangan nomor urut dua Yosi Aris, boga solusi kerepas soalan caah Dorta Runtah, nyeta bakal nga edukasi, sarta mesen moral, kasakumna masyarakat, sangkan temi cenderuntah kanengamalirna walungan, sarta solusi caah kengokolakan cair terpadu, tigirang kahilir. Adi pasangan calon nomor urut tiluk Odet M. Daniel Iana Mulyana, boga solusi kerepas soalan ekonomi, kucara ngurangan bebedaan ekonomi, anu ngarojong surta nyayagahkan akses ancokunan wira usaha anyar di Kota Kembang. Ketua KPU Kota Bandung Rifki Alimubarok Ngebrehken, etadebat K2T dipiharap mampu ngabubegan pengawruh warga Kota Bandung mengenaan pas soalan di Sabuderenana, sarta kumaha praktakan ngungkulan Ngebrehken pusaban pasangan calon. Kursial dan prioritas dan bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon ini bisa menyampaikan penyelesaian pada soalan tersebut. Kita bisa melihat semua pasangan calon bisa mengidentifikasi persoalan masing-masing, dan juga sudah bisa kita lihat pasang-masing pasangan calon juga sudah bisa menampilkan bagaimana mekanisus penyelesaiannya, termasuk juga janji untuk mengelesaikan persoalan-persoalan yang sudah mereka identifikasi. Sehingga dengan debat kedua ini, warga Bandung bisa mengetahui persoalan Bandung yang akan diselesaikan oleh pasangan calon dan bagaimana penyelesaiannya. Eta kegiatan debat kedua ini di Paju Kalon Amantur tak lancar, anudiluhan pusaban pasangan calon. Saban pasangan calon kedaljangji bakal ngunyangken kampanye anu beresi, salilah mangsa kampanye. Yuwana Kurniawan, Bandung.